dan pengungsi terpaksa merangsak masuk ke Hai yang tanggal 19 Januari 2021 serbuan itu akibat para pengungsi tak ingin berlama-lama mengantri mendapatkan bantuan yang disimpan di gudang logistik rujab wakil bupati saat sudah berada di halaman mereka pun menyerbu masuk ke gudang penyimpanan logistik bantuan lalu saling berebutan sementara aparat yang ditugaskan disana tak mampu menghalau dan menenangkan para pengungsi karena pengungsi lebih banyak dibanding aparat kepala badan penanggulangan bencana daerah memuju Ali Rahman mengatakan pembagian bantuan logistik bagi para pengungsi sebenarnya berjalan tertib namun pengungsi tidak sabar dan menilai pembagian logistik lambat sejak pagi kita sudah mulai distribusikan seperti biasa tentu kita minta data supaya bisa mengimplementarisir mana-mana masyarakat yang sudah menerima mana yang belum tapi pada saat kita rehat untuk makan siang dan juga sholat termasuk teman-teman TNI juga sholat itu sudah mulai mereka memaksa masuk kata Ali kepada wartawan dirujab wakil bupati Mamuju Ali menambahkan mereka sudah terlanjur memaksa ya sudahlah yang penting mereka jangan ada gontok-gontokan apa boleh buat kita sudah pasrah sementara itu dalam keterangannya wakil bupati Mamuju Irwan Satya putra pababari mengatakan pengungsi tidak agak kelamaan mengantri menunggu bantuan itu di samping itu keluarga mereka di tempat pengungsian kelamaan menunggu dan kebutuhan-kebutuhan itu sangat mendesak saya selaku pimpinan daerah sangat pahami kondisi seperti itu dan pada kesempatan ini kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kelambanan kami dalam mengantisipasi pemberian logistik katanya Irwan meminta kepada semua masyarakat pengungsi agar menahan diri masing-masing dan bersabar penanganan ini memang agak rumit dan menangani orang banyak itu butuh siasat dan strategi serta melejemen yang rapih ujarnya data terakhir yang dihimpun jumlah pengungsi mencapai hampir 20.000 jiwa terdiri dari 15.000 di Kabupaten Mamuju dan 5.000 di Kabupaten Majenik namun kini berangsur berkurang di Mamuju jumlah pengungsi yang berkurang tinggal 7255 orang dari Majenik tinggal 2650 orang berkurangnya jumlah pengungsi tersebut diakibatkan banyak yang memilih tempat lebih aman di rumah-rumah keluarga mereka di luar wilayah sumbar terima kasih telah menonton jangan lupa pakai masker jaga-jaga